Silahkan duduk semuanya, shalom Wow luar biasa, ini namanya siapa? Dave Kamu luar biasa ya Tuhan pake, ini juga namanya siapa Ini semua luar biasa, ah Tuhan ini berapa tahun? Berapa tahun latihannya? Seribu tahun? Luar biasa, Pastor Andrew thank you ya Dan juga untuk ibu istri yang cantik luar biasa Dan juga untuk semua jemaat tempat ini How are you semuanya? Halo, is there anybody here? Luar biasa Cuman Pastor dia aja yang semangat ini Jemaatnya ini bagaimana, udah pada sarapan belum? Saya baru kaget, disini ternyata ada 5 gereja Tadi saya hampir salah masuk Waktu saya bilang shalom, oh terima kasih Oh bukan, bukan disini ibu Indri Nanti ibu Indri tahun depan disini, oh iya 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 Karena ada 5 gereja, wow luar biasa Berarti banyak orang yang mencari Tuhan Oke, kita masuk dalam firman Tuhan Kita buka Masmur 126 ayat 1 Saya baru pertama hari Minggu di tempat ini Tapi saya percaya semua kita udah saling kenal Dalam Tuhan ya Masmur 126 ayat 1 demikian firman Tuhan Dapat semuanya? Dikatakan Nyanyian ziarah Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang yang bermimpi Wow! Maka tadi lagu-lagu tadi semua saya aminkan Terima kasih Tuhan Berarti ini firman yang harus saya sampaikan Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Siapa sion? Kita Maka dikatakan seperti orang bermimpi Kok bisa ya gue ngalami seperti ini? Kok bisa ya keluarga ku? Kok bisa ya hidupku? Kok bisa ya usaha ku? Kok bisa ya apapun semuanya? Kayak mimpi Kayak gak masuk akal Itu yang pertama Yang kedua kita buka Ephesus 3 ayat 20 Ya tadi pertama seperti mimpi dikatakan Ephesus 3 ayat 20 Bagi dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita Wow bayangkan Engkau mungkin berdoa 1 meter Tuhan kasih 1 kilo luar biasa Itulah Tuhan kita Makanya dikatakan jangan tanggung ikut Tuhan Karena Allah kita bukan Allah yang medit Allah kita bukan Allah yang pas-pasan Allah kita bukan Allah yang hitung-hitungan Dia berikan kepada kita yang lebih Daripada yang kau minta Yang kau pikirkan Yang kau doakan Wow Ada orang gak sih disini? Saya sebenarnya itu lagi kurang sehat ini pastor Karena mungkin saya kemarin dari Surabaya Habis saya di Surabaya itu saya langsung pulang Nah kebetulan saya hari sering mau berangkat Ternyata paspor saya ketinggalan di Bandung Jadi dari airport saya langsung ke Bandung Ambil paspor Barat ke Jakarta Tapi ternyata hari Sabtu juga ada pelanian di Bandung Berangkat ke Bandung Dan hari ini ke Jakarta lagi Jadi ini betul-betul dalam keadaan Sebenarnya cuma 5% baterainya Amin Tapi dalam Tuhan Ternyata mustahil betul? Seperti mimpi rasanya 5% pun jadi 1000% betul? Halo Yes Engkau akan nalami dalam kehidupanmu sehari-hari Enggak usah tunggu sampai pabrikmu berhasil Anakmu berhasil baru Dengan kau masih ada sampai hari ini Itu bujijat Itu gak pernah kau pikirkan Waktu jaman covid banyak orang yang gak ada Banyak orang yang gagal Banyak orang yang pergi Kita masih ada Itu bujijat Itu satu hal yang gak pernah kau pikirkan Kok bisa ya aku sampai hari ini? Betul? Keluarga saya meninggal tiga Ponakan saya dua Dan kakak saya satu Artinya Tuhan itu luar biasa Yang gak pernah kau pikirkan Dikatakan lagi satu lagi Satu Korintus duet 9 Mari kita lihat Satu Korintus duet 9 Tapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Yang tidak pernah didengar oleh telinga Yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Wow Kurang apa nih Tiga ayat loh yang berbeda-beda Pertama dikatakan seperti mimpi Kedua lebih daripada yang kau doakan dan pikirkan Ketiga kan gak pernah kau pikirkan Gak pernah kau lihat Gak pernah kau dengar Itu yang Tuhan siapkan semua pada kita Makanya ikut Tuhan itu jangan sengah-sengah Jangan tanggung Ya Saya terus sering melihat GSJS ini luar biasa Ini salah satu wakti karya Tuhan Halo Gembalanya Ya baru-baru Dari Surabaya ya Melarikan diri kemari ya Ya Ini betul-betul ini Narapidana pindah kemari betul Ya luar biasa Dari Surabaya bukan orang Jokerto Betul Ya tapi luar biasa ya Saya lihat juga saya pelayanan di Dimana itu yang kemarin saya gak ingat Dimana Di Moy Ya itu luar biasa ya Orang nonton film lebih daripada itu ya Intinya bukan masalah jumlah Tapi masalah kepercayaan Tuhan Betul Makanya hari-hari ini jangan pernah kau pikir Hanya Pastor Andrew Hanya Pastor ini Hanya si A si B si No setiap kita Karena dikatakan kuji asal kau mengasihi dia Maka kau akan mengalami hal yang sama Amin Enggak dikatakan karena kau orang Kristen No Jangan bangga kau hanya sekedar Kristen Atau kau sekedar gembala Pendeta Enggak Tapi orang yang mengasihi Tuhan Waktu kau mengasihi Tuhan Akan beda hidupmu Amin Udah makan? Oke Belum makan Betul-betul Tuhan kau Betul? Oke Dikatakan Allah kita itu full of surprise Surprise nya bukan surprise biasa-biasa Gaspol Ya Karena memang dia baik banget Baik banget Enggak tanggunglah baiknya Maka jangan pernah ragukan Tuhan Karena dia terlalu amat baik pada kita Halo Ya Kalau dunia ini masih itu-gitu Kalau lu kasih satu Gue kasih satu Kalau Tuhan enggak kita kasih satu Dia kasih seribu Kuncinya hanya mengasihi dia Very simple Enggak ada di dunia ini yang seperti itu Kalau kamu sayang sama saya Semua saya kasih dunia itu gombal Mau suami juga bisa gombal Istri bisa gombal Apalagi tetangga bisa gombal Betul? Tapi kalau Tuhan enggak pernah gombal Betul? Nah dikatakan tadi semua Dia berikan yang terbaik bagi kita Bahkan bukan hanya itu Kalau kau baca cerita si Bungsu Betul? Tahu cerita si Bungsu ibu-ibu? Bapak-bapak? Pernah baca Alkitab enggak di sini? Si Bungsu Si Bungsu itu kurang apa? Berfoya-foya Sama pelacur Menghabiskan uang bapaknya Betul? Artinya dia meninggalkan Tuhannya jauh Betul? Dia pergi jauh Betul? Sampai akhirnya makan ampas babi pun enggak bisa Waktu dia pulang Apakah? Bapak bilang Kebangetan lu emang Dasar percuma gua Punya anak lu Habis semua harta gua No! Bapak bilang dia kejar Dia lihat anaknya dari jauh Dia kejar Dia peluk Dia bilang kasih jumlah terbaik Kasih kasut terbaik Kasih cincin terbaik Dan berikan makanan yang paling enak buat anakku Karena yang terhilang sudah datang Luar biasa Makanya di tempat ini Jangan pernah engkau bilang Engkau sedua kartu mati Ini saya bawa apa nih? Ini apa? Loh ibu ini kok ngerokok bukan? Ya kalau engkau baca Zakaria Mari kita lihat Supaya engkau dan saya sadar Siapa kita sebenarnya Harusnya Kita tuh jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan Coba kita buka ya Zakaria 3 Ayat 1 sampai dengan 2 Kemudian Ia memperlihatkan kepada aku Imam besar Yosua Berdiri di hadapan Malaikat Tuhan Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya Untuk mendakwa dia Lalu berkatalah Malaikat Tuhan kepada iblis Tuhan kiranya Tuhan kiranya menghardik engkau Hai iblis Tuhan yang memilih Yerusalem Kiranya menghardik engkau Bukankah dia Maksudnya itu Imam besar Yosua Adalah puntung yang telah ditarik dari api Apa tuh? Ini Imam besar loh Ini hamba Tuhan besar loh Itu aja didakwa oleh iblis Apalagi kita Kita tuh ini nih Rokok tapi puntung Betul? Engkau dan saya puntung Harusnya masuk ke api Tapi Tuhan ambil kita Artinya apa? Artinya kita begitu spesial di mata Tuhan Maka di tempat ini Jangan jual mahal lagi ikut Tuhan Jangan setengah-setengah ikut Tuhan Harus kau sungguh-sungguh cari Tuhan Karena dia mau berikan yang terbaik bagi kita Dari puntung Puntung bayangkan Puntung bukan hanya puntung yang diletakkan di atas altar Tapi puntung yang dalam api Ditarik oleh Tuhan Dan itulah hidup saya dulu Terus sedang Hidupan saya Mungkin kalian baik-baik disini Semua orang baik-baik disini Betul? Kok hidup saya sangat tidak baik? Aslinya tidak baik Saya puntung yang lebih daripada puntung Betul? Pernah menikah Meninggalkan Tuhan Yesus Bahkan habis itu terus punya usaha Diskotik terbesar Bahkan juga apa hidupnya gak benar Suami saya juga nanti datang ibadah kedua Jam 12 Sama kami Dua-dua puntung yang ditarik oleh Tuhan Tapi lihat untuk engkau dikatakan Apa ini? Banting sir Ini dari Mandalika Halo Kalau engkau banting sir betul-betul Sama Tuhan terlalu kecil untuk bisa membuat hidup berubah Terlalu kecil Temu tangan sama Tuhan Yesus Jangan main-main Tidak ada istilah terlambat sama Tuhan Tidak ada istilah too late Tidak ada dalawarsa Tidak ada expire Asal engkau mau banting sir Engkau katakan Aku mau mengasihi engkau Tuhan Sama Tuhan terlalu gampang balikan tangan Tidak pernah terpikirkan oleh saya Berdiri di Bimbar GSJS hari ini Saya masih ingat Tahun 1999 Mei 19 Mei Saya masih hidup dalam dosa Semua dosa kami lakukan dengan suami Suami saya narkoba Perempuan Mabok Tabrakan Saya juga kawin cerai Intinya gak ada yang bagus dari hidup saya Tapi bagi Tuhan Puntung sekalipun Kau bisa diambil dari tempat api Pakai hari-hari ini Jangan tanggung Pakai hari-hari ini Akhir zaman Kau aku Tuhan tanggung-tanggung Gak akan bisa ngapa-ngapain Makanya gak heran hidupmu sama terus Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama Tuhan gak pernah janjikan itu Menjadi kepala tidak menjadi ekor Tetap naik tidak turun Itu janji Tuhan dalam hidup kita Amin Nah kita akan lihat sekarang Pertanyaan Saya mau tanya Dengan janji Tuhan yang tiga tadi Dikatakan seperti mimpi rasanya Yang kedua dikatakan apa Yang gak pernah kupikirkan Lebih daripada yang kudoakan Yang ketiga dikatakan apa Yang gak pernah kupikir Gak pernah ku dengar Gak pernah ku lihat Itu yang Tuhan sediakan Kira-kira iblis sedang gak? Iblis sedang gak Engkau mengalami semua ini? Tidak mungkin Betul Tidak mungkin Makanya di akhir zaman Saya tukang sulap ya Gak apa-apa ya Makanya saya dimana-mana pastor Itu aku ditahan Kalau naik pesawat Kenapa? Karena yang saya bawa ini pastor Iblis tahu Halo Kalau ini anak-anak Tuhan ini mengalami semuanya seperti mimpi Bahaya bok Dia gak takut lihat orang Kristen Percayalah Dia gak takut lihat pendeta Percayalah Kalau pelayanan iblis kurang apa jago pelayanannya Bisa menyamar seperti malaikat terang Haleluya Suaranya lebih daripada Dave tadi Wow Sampai ke langit Betul? Dia bisa nyamar Maka dia gak takut Kalau engkau pendeta Dia gak takut kalau engkau jemat yang paling rajin di dunia Kenapa? Karena kita dirantai dengan dia seperti ini Waktu hidupmu dirantai Tidak mungkin engkau bisa mengalami janji Tuhan tadi Tapi iblis tahu Ternyata dia gagal Waktu kita dirantai pakai ini Orang bisa lihat rantai kita betul? Orang bisa lihat Makanya orang kemasukan roh jahat diga rasa Semua orang tahu Kenapa bilang? Karena dia dirantai Diikat Udah gitu pukul-pukul dirinya Tinggal di kuburan Betul? Maka orang bisa tahu Itu orang kerasukan roh jahat Betul? Kita bisa lihat orang yang kerasukan roh jahat Kalau kita ngomong mas teman dia Kita ngomong awal Awal Betul? Kemasukan roh jahat Betul? Iblis belajar dari kesalahan Makanya jangan kalah dengan iblis Iblis aja belajar dari kesalahan Orang Kristen gak belajar dari kesalahan Tetap ngulangi dosa yang sama Bertobatlah kita Betul? Katakan bertobatlah aku Ya Udah Suka selingkuh Selingkuh lagi Tapi setiap hari ke gereja Altar maju terus Betul? Gak ada gunanya Iblis gagal Dia tahu waktu dirantai seperti itu Yesus datang Bahkan bela-bela 2.000 ekor babi mati Karena Allah kita gak hitung-hitungan Makanya dia ganti strategi Dia sekarang gak pakai rantai Tapi pakai apa tau? Apa nih? Luar biasa Pita yang keren Pita yang keren Betul? Puni saya ternyata yang pakai pita seperti diikat Banyak di gereja Dia bukan di kuburan lagi Kok di kuburan ketahuan? Di gereja Pelayanan Baca kitab Menyembah Paling luar biasa Tapi masih terikat Makanya gak heran Tidak pernah kau mengalami apa yang tidak pernah kau pikirkan Gak pernah kau dengar Gak pernah kau lihat Gak terjadi dalam hidup kita Hari-hari ini Kalau kita masih terikat Kita akan lihat nanti Saya mau tanya Ada berapa bagian Alkitab? Ada 2 Apa? Apa? Loh? Apa? Ya perjanjian baru dan lama Betul, betul Tapi dalam lama dan baru Ada 2 Hanya ada 2 Perintah dan janji Kalau janji Tuhan Pasti akan digenapin Saya 5 Primaet 11 dikatakan apa? Firman ku tidak pernah kembali dengan sia-sia Pada saat ku perintahkan Akan melaksanakan Dan pasti berhasil Tapi untuk engkau mengalami janji Tuhan Lakukan perintahnya Dan perintah Tuhan Jangan coba-coba Kita pakai ini Apa ini? Jangan pakai kartu diskaun Firman Tuhan Perintah Tuhan gak bisa di diskaun Bapak-bapak ibu-ibu Gak bisa tergantung seleramu Telingamu Yang enak di telinga baru dilakukan Enggak seperti itu Kalau makan di bawah Dapat diskon 80% Oke Gak ada masalah Saya kalau sudah Zara diskon 80% Jam 10 buka toko Jam 5 pagi saya sudah ngantri Betul Untuk beli mobil Diskaun fine Untuk misalnya beli rumah Diskaun fine Tapi Firman Tuhan gak bisa di diskaun Makanya hari ini Kenapa engkau tidak bisa mengalami janji Tuhan Karena masih suka diskaun Berintah Kau tidak diskaun Baru engkau berani mengklaim janji Tuhan Aku percaya Suamiku pasti berubah Sesudah engkau lakukan perintah Istri hargai suamimu Tapi ini suka menanduk suami Betul? Mana muka-muka yang menanduk suami Coba saya lihat disini Karena saya punya mata ini Ada kacamata ilahi Bisa melihat istri yang suka menanduk suami Halo Hari-hari ini Kalau engkau masih seperti ini Engkau tidak akan bisa Jangan pakai kartu diskaun Untuk ikut perintah Tuhan Karena kunci hanya dua Perintah kau lakukan Janji akan digenapin That's it Maka jangan bilang Kenapa beda Tuhan kok pilih kasih Halo Semua orang-orang yang mengalami janji Tuhan Pasti itu Melakukan perintah Tuhan Nah pertanyaan hari ini Apa perintah Tuhan Untuk GSJS pada pagi hari ini Karena perintah Tuhan itu simple Sederhana Gampang dicerna Ya Kadang-kadang pendeteng Lebih susah ngomong gitu Saya kadang-kadang mungkin ngomongnya muter-muter Kalau Tuhan tidak pernah muter-muter ngomongnya Buka Mas Bur Kita lihat apa perintah Tuhan hari ini Untuk engkau dan saya Bisa mengalami janji Tuhan tadi Mas Bur 126 5-6 Orang-orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Wow Saya mau tanya Firmannya susah dimengerti Atau gampang dimengerti? Gampang Tuhan itu gak pernah pakai bahasa-bahasa dewa Gak pernah pakai bahasa yang susah Kita kadang-kadang suka bahasa susah betul Bawa firman bahasanya susah betul Sampai orang juga gak ngerti pulang-pulang khotbah betul Simple aja makanya Yesus simple Bahasanya bahasa pada nelayan Pada pemucukai Gampang cirna Anak kecil aja ngerti? Itu bahasa Yesus Makanya bahasa Yesus hari ini gampang Cuma ada tiga perintah Tuhan Pertama Air mata Kedua Berjalan maju Ketiga Menabur benih That's it Kok gampang banget Bu Indri? Yaudah kalau gitu gampang aja Bu Indri Nah kita kan kupas satu-satu betul? Karena firman itu paling enak kalau dikupas satu-satu Ya dibuka satu-satu Enak banget Engkau akan mengerti maunya Tuhan kemana Kita akan buka satu-satu ya Air mata Apa arti air mata? Apa arti air mata bapak bapak ibu ibu? Hello? Yes Perintah pertama menabur dengan air mata Jangan pernah mimpi berkata ikut Tuhan semuanya mulus Enggak ada happy ye 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 Enggak Ada kemuliaan? Ada Ada kelimpahan? Ada Tapi ada air mata Ini bicara tentang penderitaan Ini bicara tentang proses Ini bicara tentang bayar harga Enggak ada satu pun hamba Tuhan yang hebat di Alkitab tanpa air mata Coba name it Ada gak yang langsung tiba-tiba Gak ada Semua ada air matanya Hari-hari ini kalau engkau tidak mau pakai air mata Makanya hari-hari gereja harus betul-betul menyampaikan firman Jangan hanya firman berkat tercura, tercura, tercura Berkat tercura dan pap 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 Gak ada yang salah dengan berkat Enggak usah kau minta Enggak usah merangat rakyat pun Tuhan kasih mah kita itu janji Tuhan Tapi kalau engkau hanya fokus kepada berkat Hanya kepada Disneyland Hanya kepada Jurassic Park Hanya kepada tempat yang enak Enggak akan bertahan Makanya marah ikut Tuhan kecewa Kok gini? Enggak sesuai dengan janjinya Katanya Tuhan bilang kalau minta diberikan Memang diberikan Tapi sometimes 100 tahun baru diberikan Halo? Apa semua doa ibu ini sudah dijawab oleh Tuhan? No, siapa bilang Berapa lama Pak Ari baru diubahkan Tuhan? 17 tahun 17 tahun saya berdarah-darah Pak Pastor Andrew Nanti suami saya datang jam 12 Makanya saya ngomong sekarang Gak ada dia soalnya Tapi gak apa-apa Pak Ari pun bilang gak apa-apa Kita transparan di depan Tuhan Karena memang itulah keberadaan kami 17 tahun berdarah-darah Tiap hari pergi kayak janda Ngantar anak kayak janda Gereja kayak janda Karena suami gak pernah ada di rumah Apa itu gak berdarah-darah? Ya iyalah Nangis air mata Ekonomi Luar biasa Betul? Dan baju saya dulu selama pelayanan 13 tahun Percaya atau tidak? Saya beli baju itu di Tegalega di Bandung Tau Tegalega? Itu tempat orang-orang kaya Dari Eropa, dari Amerika Kirim untuk orang-orang marginal di Indonesia Satu bal itu 50 potong Baharganya 25 ribu Kalau kancing lengkap 5 ribu Kalau kancingnya hilang setiga Dan saya pakai itu 13 tahun Apa itu gak berdarah-darah? Dulunya di Medan Keluarga semua punya Tapi sekarang pakai baju Harga 5 ribu Wah Kalau bukan karena Tuhan Gak mungkin saya bisa tahan Tapi memang air mata ada Hanya yang membuat kita luar biasa Walaupun engkau mengalami air mata Penderitaan proses Coba buka ini Ini yang luar biasa Dan ini penghiburan bagi Maria Waktu dia di Palungan Palungan bicara tentang tertolak Ditolak Bisa saja engkau di tempat ini Ditolak oleh keluarga mu Ditolak oleh teman-teman Karena engkau lebih miskin daripada mereka Ditolak oleh siapapun Itu dialami oleh Maria Coba kita lihat Coba kita lihat Kita buka disini Kita buka disini Ini dia punya kekuatan daripada Maria Masmur 34 ayat 19 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Luar biasa Dunia ini mana mau dekat dengan kita Gak mungkin Waktu engkau diberkati orang banyak dekat dengan engkau Hai Cici foto-foto semua foto Betul? Foto engkau terkenal Dipakai luar biasa Foto sama Dave Foto sama Pastor Andrew Foto Betul ya Betul Tapi nanti kalo udah punya masalah Udah mungkin mengalami hal tidak baik Gak ada yang mau foto sama kita Itulah dunia Tapi Tuhan katakan apa Makin engkau remuk hati Makin engkau hancur Makin engkau tertolak Makin engkau ditolak Makin aku dekat dengan engkau Wow Ini penghiburan daripada Daud Waktu dia tidak dianggap oleh keluarganya Keluarga Daud gak anggap dia loh Bapak-bapak ibu-ibu Waktu ada acara Betul? Samuel datang Mau bikin acara ibadah Logikanya kalo ibadah dipanggil semua keluarga Betul? Tapi yang dipanggil oleh Isai Cuman tujuh orang Anakku ini semuanya tujuh-tujuh Padahal ada delapan anaknya Sampai Samuel bilang Apa cuma ini doang Karena semua ditolak oleh Tuhan Dia bilang apa bukan Ada satu lagi Tapi udahlah ngapain dipanggil Cuman tukang angon kambing Hanya orang biasa-biasa Gaji UMR Ngapain dipanggil Itulah dunia Waktu engkau gak ada papanya Gak dipanggil Tapi Tuhan bilang apa melalui Samuel Kalo gak dia datang Jangan coba-coba berdiri Jangan coba-coba makan Pembilan Tuhan nyata Amen Tuhan dekat dengan orang-orang yang ditolak Tuhan dekat dengan Daniel Waktu dalam dapur api Tuhan Dalam dapur singa Tuhan dekat dengan siapa Dengan orang-orang yang betul-betul hancur hati Maka hari-hari ini kalo engkau hancur hati Jangan jauh dari Tuhan Kalo engkau jauh dari Tuhan Kau tidak akan bisa bertahan Halo Jangan jauh dari Tuhan Saya mau tanya Apa rahasia kesembuhan daripada orang buta Orang kusta Coba Ini kita pake Pake imajinasi Apa rahasia orang buta bisa sembuh Orang kusta bisa sembuh Waktu Yesus mendekat Mereka pun mendekat Betul Makanya Tuhan bisa menompang tangan kepada si lumpuh Menompang kakinya kepada si lumpuh Menompang tangannya kepada terikat 13-18 tahun Menompang tangan kepada siapa si buta Dia bikin tangannya seperti ini Dia menompang tangan kepada si kusta Artinya apa Waktu engkau mau dekat dengan dia Disana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan Tuhan mau dekat Tapi seringkali kita yang menjauh Tuhan mau dekat Mungkin kau bilang bu ini saya dekat dengan Tuhan Buktinya saya ibadah tempat ini Nah ini mainan dari si iblis yang pertama Dia gak takut Engkau beribadah tadi saya katakan Kenapa bilang Memang kita bisa beribadah tempat ini Tapi engkau belum tentu dekat dengan Tuhan Mana buktinya Mari kita buka Kita lihat Matius yuk Coba kita lihat Matius Kalau waktu kita lakukan ini Makanya gak heran Engkau tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan Matius 15 8-9 Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah padaku Sedangkan ajaran mereka adalah ajaran perintah manusia Wow Ternyata dekat dengan Tuhan Bukan hanya dekat-dekat dengan Yesus yang pakai jenggot Bukan Dekat dengan Tuhan waktu hati kita tidak cemar Makanya kata Amsal Jagalah hatimu dengan penuh kuas padaan Dari sanalah terpancar kehidupan Kapan kita punya kehidupan dengan Yesus Waktu kita punya hati dekat dengan dia Kenapa bisa hati kita gak dekat dengan dia Makanya iblis pakai tadi ini Iblis tadi pakai ini Gimana tadi dia Ups Loh Gimana saya punya pita Hilang Ah ini dia Iblis bilang lu gak apa-apa ibadah Tapi hati lu jangan dekat-dekat dengan dia ya Hati kita diikat Makanya jangan heran Hati kita tawar sama Tuhan Hati kita kecewa sama Tuhan Hati kita marah sama Tuhan Hati kita mendua sama Tuhan Percaya tinggal percaya Tapi pulang dari sini Apa iya Apa mungkin Terikat Makanya jangan bangga dengan hanya sekedar ada badan kita disini Yang penting hati kita Waktu hatimu tidak bimbang Tidak mendua hati Makanya engkau akan mengalami janji Tuhan Tapi membuat kita gak mengalami Mendua hati Tergantung Hari ini engkau dengar Tapi besok gak engkau dengar Makanya hari-hari ini Jangan pakai ini Bukan topi Hari-hari ini Supaya hatimu tidak gampang terusik Jangan dengar semua omongan orang Saring Kalau itu janji Tuhan aminkan Tapi kalau engkau dengar omongan orang Engkau pasti akan hatimu akan bimbang Apa iya Apa mungkin Dulu semua orang bilang Keluarga saya tidak akan mungkin bisa bertahan Pak Ari dengan saya Cuma setahun bisa pernikahan Kenapa Karena Pak Ari juga narkoba Saya pun gak beres Dan mereka semua bilang Paling anak si Indri Hanya nanti main-main gitar Di Bandung Di bawah jembatan Itu kata keluarga saya Kalau saya Terpengaruh dengan kata-kata keluarga saya Hari ini gak mungkin anak saya bisa dokter spesialis Tiga Kenapa bisa Karena aku Punya hati percaya Kepada Tuhanku yang luar biasa Yang penting Waktu engkau Banting sir Jangan tanggungiku Tuhan Masalah jatuh Bisa Tapi cepat kembali kepada dia Karena walaupun engkau jatuh Dia gak jauh dari kita Tangan kanannya tetap menopang Apa bukit tangan kanan Tuhan menopang Berarti dia dekat sama kita Maka bisa ditopang Tapi kalau engkau jauh Bagaimana Tuhan bisa menopang kita Makanya kau makin jatuh Makin jatuh Halo Dikat tangan tadi adalah apa Memang kita datang beribadah Tapi belum tentu kita dekat dengan dia Pada kunci untuk kita bisa Tahan dengan air mata Waktu engkau dekat dengan dia Karena dia yang peluk Dia yang menghibur Dia yang menguatkan Itulah yang saya alami dalam hidup saya Saya dikuatkan bertahan 17 tahun gak gampang loh Halo Dulu cari suami saya cuman gampang 3 tempat ibu, ibu, bapak, bapak Kalau gak karena di kantor polisi Karena berantem Atau di rumah sakit karena tabrakan Atau di rumah ceweknya karena pacaran Luar biasa Logikanya mana mungkin Betul, mana mungkin Tapi seperti tadi firman Tuhan Seperti mimpi rasanya Sekarang saya dengan Pak Ari Bisa sama-sama Sekarang suami saya pelayanan Di Harley Davidson Ministry Dia sebagai ketuanya disana Kemarin kami ada pelayanan bersama-sama Dengan ibu Levi Supit Tuhan Gak pernah kupikirkan Seperti ini Sekarang di pendoa saya Setiap kami ibadah Selalu suami saya ikut Untuk mendoakan saya Dulu boro-boro Ke gereja Memang gereja Tapi ngorok di gereja Tapi bagi Tuhan Karena mustahil Halo Kalau saya mengalami Kalian juga pasti mengalami Kuncinya bukan karena Kaya miskin pintar tua Atau pintar hotbah Atau tidak Mengasihi Amin Bukti orang yang mengasihi Pasti melakukan kehendak Tuhan Mengasihi bukan hanya ngomong Bukan slogan Tapi mengasihi adalah gaya hidup Yang melakukan kehendak Tuhan Amin Hari-hari ini gereja Seringkali tanpa sadari Kita mengajarkan hanya Cuma tentang berkat-berkat Saya percaya GSJS Gak seperti itu Padahal Apa kata firman Tuhan Siapa yang mengikut aku Harus sangkal diri Pikul salib Ini air mata Halo Mau berani Untuk mengklaim janji Tuhan Kalau gak siap untuk air mata Tadi firman Tuhan Katakan pertama air mata Makanya kenapa bayi lahir Saya mau tanya Bayi lahir Bayi paling kaya di dunia Ketawa atau nangis Nangis lah Baru sehat Betul Kalau gak nangis Dipukul pantatnya sama bidanya Atau sama susternya Atau sama dokternya Betul Emang air mata hidup ini Maka di tempat ini Yang gak pernah nangis Bertopat langkau Kalau air mata saya sudah penuh Udah sampai gak bisa nangis lagi sekarang Tapi saya bersyukur Apa semua masalah ibu ini sudah selesai Boro-boro Sampai hari ini 32 tahun Keluarga besar saya belum bisa bersatu Yang ada kami semua di pengadilan Bahkan besok ini rapat umpegang saham Usaha ayah saya satu mau dipilotkan Halo Apa itu bukan air mata Ya air mata Tapi apa kau yakin Tuhan bisa menolong Saya sangat yakin Makanya aku ibadah hari ini disini Pastor Padahal mereka bilang pulang Cepat ke Medan Arupes besok Haha Saya bilang begitu Karena aku percaya cari dulu Kerajaan alat dan kebenaran Maka semua akan ditambahkan padamu Waktu engkau melekat kepada Hanya persoalan-persoalan dunia Engkau tidak akan bisa mengalami perkara besar dengan Tuhan Karena saya sudah coba Tapi bulat-bulat dicoba Bulat-bulat muter-muter Di padang gurun Sama 32 tahun Ada bagian kita ada bagian Tuhan Yang pertama air mata Betul Yang kedua dikatakan apa Berjalan maju Ini bicara artinya apa Berjalan maju artinya move on Halo Coba kita buka Ini hakim-hakim Ini saya suka banget ini ayat Coba kita buka hakim-hakim 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 4 Ad 6 sampai dengan 7 Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam Dari Kedes di daerah Naftali Ini yang memanggil adalah Deborah Lalu berkata kepadanya Bukankah Tuhan ala Israel Memerintahkan demikian Majulah Bergeraklah menuju gudung tabur Dengan membawa 10 ribu orang Bani Naftali dan Bani Zebulon Bersama-sama dengan engkau Dan aku akan menggerakkan si Sarah Panglima tentara Yabin Dengan kereta-kereta dan pasukan Pasukan menuju engkau Kesihok Subaikison Dan aku akan menyerahkan dia Kedalam tanganmu Luar biasa Ini gak main-main loh bapak-bapak Ibu-ibu Musuh kita diserahkan semua sama kita Apa musuh busi Sarah? Ekonomi Sakit penyakit Utang Rumah tangga yang hancur Kanker Apapun musuh kita Tuhan Mau serahkan kepada kita Deborah begitu antusias Dia bilang sama Barak Ayo Barak Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa Perhatikan Lihat reaksi daripada Barak Ya Ini seringkali menjadi reaksi daripada kita Ayat 8 Jawab Barak pada Deborah Jika engkau turut maju Aku pun maju Tapi jika engkau tidak turut maju Aku pun tidak maju Wow Ini adalah orang yang suam-suam kuku Makanya hari ini Kalo engkau dengar firman Dengar firman hari ini Respon dong Respon Jangan bilang Waktu engkau tidak respon Engkau tidak ambil keputusan Maka hidup begitu-begitu saja Kita sama-sama dengar firman hari ini Sama Tapi yang bedakan adalah respon kita Barak dengar firman dari Deborah Deborah dengar firman dari Tuhan langsung Dikatakan bilang sama Barak Dia akan kupakai luar biasa Mengalahkan semua musuh-musuhnya Apa kata Barak? Ya kalo lu maju baru gua maju Kadang-kadang iman kita iman ikut-ikutan betul? Lagi rame kerja disana Rame-rame kesana semuanya Yang dicari pendetanya Bukan Tuhannya Halo Halo Ada orang gak sih disini? Gini ya Ngerti apa gak sih maksud saya? Respon kepada dia Respon kepada firman Penjahat ada dua Sama-sama seperti kita sekarang hari ini Disini ada dua jemaat Yang satu jemaatnya yang respon Yang satu enggak Beda hasilnya Penjahat yang di kanan dan di kiri Yang satu bilang gini Bap tuh Yesus kalo nanti kau disurga ingat aku ya Dia respon kepada firman Apa firman yang didengar? Apa yang dialami Yesus? Itu firman Waktu dia liat anak Allah Disalibkan Diolo-olo Dihina Itu firman semuanya Siapa yang ikut aku? Sangkal diri Pikul salib Dia liat semuanya Makanya si penjahat bilang Kalo nanti kau disurga ingat aku Apa? Kata yang satu lagi Kalo kau anak Allah Sembukan dong Gak semua orang merespon firman dengan benar loh Ada orang yang mencibir Ada orang yang cuek Ada orang yang gak mau tau Kalo engkau pake logika Pake firman Gak akan terjadi hal yang mustahil pada Allah Lakukan firman Pake iman Bukan pake logika Si penjahat bilang Kalo nanti kau disana Logikanya bagaimana Dia bisa ngomong kayak gitu Kalo bukan karena roh kudus Bagaimana dia bisa bilang nanti Kalo engkau di firman Yesus aja disalibkan Betul? Tapi dia punya percaya Kalo engkau disana Kata Yesus apa hari Ini juga engkau bersama-sama dengan aku Luar biasa Bagaimana dengan kita? Respon kita menentukan Kalo respon lu biasa-biasa Maka gak haram kau pulang biasa-biasa Halo Waktu saya bertobat Saya masih ingat Waktu saya mau bertobat Tanggal 20 Mei Saya mau melahirkan Anak saya Kata dokter Itu bisa lahir cacat Kenapa bilang? Karena saya sudah stres Suami saya di penjara 8 bulan Karena narkoba Dan saya hamil Kata dokter gak bisa melahirkan normal Karena saya ada farises di perut Dan kata dokter Kalo anak saya lahir Karena kebanyakan disuntik Untuk bisa nahan Supaya tidak gugur Itu anak saya bisa lahir cacat Bayangkan Kurang apa air matanya Betul? Pertanyaan Respon kita bagaimana Kepada Tuhan Waktu seorang hamba Tuhan datang Hamba Tuhan ini adalah Hamba Tuhan yang melayani suami saya di penjara Hamba Tuhan sederhana Naik angkot Naik kenderaan umum Bukan hamba Tuhan besar Dia hanya bilang kepada saya Satu ayat Ya saya 43 4A Ibu Indri Engkau dikasih Tuhan Engkau berharga di mata Tuhan That's it Firmannya hanya simple Sederhana Tergantung respon kita Waktu saya dengar itu Sebenarnya saya pengen bunuh diri waktu itu Karena saya sudah merasa gak punya harapan lagi Keluarga saya sudah buang saya Suami saya di penjara Uang gak punya Mau melahirkan pun Mesti masukin gelang dulu ke pegadaian Saya dulu waktu pegadaian Saya selalu masukin uang sekolah anak saya ke pegadaian Karena terus serang Tuhan Proses saya sampai gak bisa sekolahkan anak Itu saya alamin Nah waktu itu Waktu pendeta itu bilang Saya betul-betul Mula-mula saya masih bilang Ah mana mungkin saya dihargai Kalau dihargai Mana mungkin anak saya gak lahir normal Tapi akhirnya Roh kudus bicara sama saya Dan saya bilang Aku percaya Aku percaya Kalau boleh tolong minta sama Tuhan Yesus Aku percaya Kalau anakku lahir normal Aku akan ikut Tuhan seumur hidupku Dan aku akan lakukan apa yang menjadi nazar saya Itu yang jadi saya Tau apa yang terjadi Padahal yang ngomong itu orang jahat loh Yang ngomong itu bukan pendeta besar Yang ngomong itu orang yang gak layak Tapi ternyata Tuhan pun perhitungkan Anak saya lahir normal Sekarang umur 26 tahun Nanti datang ibadah kedua Cantik 175 putih Langsing Yang ngomong lamar silahkan isi formulir Luar biasa Kenapa bisa Tuhan ubahkan Bisa Waktu engkau respon pada Firman Yang tidak pernah kau pikir Gak pernah kau dengar Gak pernah kau lihat Tuhan sediakan bagi kita Respon Jangan kayak barak Kayak Deborah Lihat apa kata Deborah Apa dia terikut-ikut Apa dia terbawa rondong Istilahnya kalau orang Medan bilang Karena si baraknya Memble Dia ikut Memble Jangan Perhatikan ad ke-7 Ad ke-8 Kata Deborah baik Aku turut Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan Dalam perjalanan yang engkau lakukan Sebab Tuhan akan menyerahkan sisera Kedalam tangan seorang perempuan Lalu Deborah bangun berdiri Dan pergi bersama-sama Dengan barak ke Kedes Luar biasa Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan Gak tergantung lingkungan Kalau perlu engkau berlawan arus Dengan orang-orang sekitarmu So what gitu loh Harus punya warna ikut Tuhan Warnamu apa Abu-abu Kalau merah-merah beneran Kalau hijau-hijau beneran Kalau Tuhan-Tuhan beneran Tidak ada Tuhan Ada hantu Amen Halo Dan yang ketiga Yang terakhir dikatakan Menabur benih Ini bicara tentang Menjadi berkat Di tengah-tengah masalah Ini yang paling tertinggi Yang paling iblis takut Iblis pengennya kita Kalau bisa tiap hari Yang diomongin masalah terus Gak seperti itu Halo Siapa contohnya Yang berani melangkah seperti ini Hana namanya Tau Hana Perempuan mandul Istri Daripada seorang Daripada istri Suaminya namanya siapa Saya lupa Hana Elkanah Dia punya suami Dia gak punya anak Mandul Punya madu Penina Menghina dia tiap hari Dan anak penina banyak Bayangkan bertahun-tahun loh Air mata Padahal tiap tahun ke silo Gak jadi jaminan Walaupun kau setia Di tempat ini Bisa ada air mata Tak bisa Tapi percayalah Waktu Hana tetap Mengasih Tuhan Apa yang terjadi Samuel lahir Dan lima bonus Anak Tuhan berikan Kapan terjadi Waktu dia menjadi berkat Di tengah masalah Dia bilang Kalau anakku nanti lahir Akanku berikan pada Tuhan Seumur hidupku Gak masuk akal Harusnya kan dia punya anak Untuk dia dong Betul Karena dia berasa saingan Dengan penina Penina punya anak Bisa udah bilang Tuhan Gak bisa dong Gua dulu dong punya anak Kalau gua punya anak Baru kasih emak lu Tau apa yang terjadi? Ini terjadi Kalau engkau betul-betul mengasih Tuhan Ini apa? Ini apa? Roti betul? Ini roti saya beli dari Alfamart Tadi saya mau beli dari Harvest Belum buka betul? Saya mau tanya Ini roti enak betul? Ibu-ibu percayalah sama saya Ini enak Sama Tuhan gak mungkin bohong Walaupun harga 5.000 perak betul? Ini enak Yang satu saya hancurin ya Yang satu saya hancurin Boleh dibantu buka sayang Coba Yang satu saya hancurin ya Yang satu saya hancurin ya Saya hancurin nih Coklatnya enak Dalam coklat saya masukin upil saya Enak mau gak? Gak mau lah Eh urapan loh Urapan hamba Tuhan punya upil luar biasa loh Gak akan mau Betul Pak Sir Andrew? Tidak akan mau Tapi seringkali kadangkala Kitab yang bernazar Tapi bernazarnya yang asal Hana nazarnya yang terbaik Dia bukan pendeta besar Dia bilang kalau Aku punya anak Ku berikan padamu Tuhan Seumur hidupku Dia belum pikir Nanti awas ya Tuhan Kalau gak kasih sama gue anak Dia gak ada pikiran seperti itu Seringkali kita transaksional Betul kita kasih sama Tuhan perpuluhan Dengan berharap gue dapat punya pabrik Gue berhasil Betul kau seperti ini Gak akan bisa Itu bukan orang mengasih Tuhan Orang mengasih Tuhan gak usah itu-hitungan Kalau kau masih itu-hitungan sama Tuhan Gak bisa Saya dengar kesaksian Pastor Michael Huh luar biasa Andrew belum kasih kesaksian sama saya Saya gak tau Tapi Pastor Michael Dia cerita Gimana sampai bapak belua Nah apain Jangan pakai kalkulator sama Tuhan Gue kasih 10% Tuhan kasih berapat sama gue Tuhan Gak seperti itu Hana ini orang yang polos Tapi dia praktekkan Ini orang yang mengasih Tuhan Hari-hari ini bagaimana dengan kita Mau mengalami 3 hal tadi Seperti mimpi rasanya Lebih daripada yang kudoakan Gak pernah kupikir Gak pernah kulihat Gak pernah kudengar Itu yang Tuhan sediakan Semua kita bisa mengalami Kuncinya hanya satu Waktu engkau mengasih Tuhan Apa bukti ada mengasih Tuhan? Praktekkan firman dalam Masbur 26 tadi Jangan marah waktu ada air mata Yang kedua tetap berjalan maju Responi firman Jangan kayak barak Cuek-cuekan Oga-ogahan Kelihatan gak buka orang yang cuek-cuek dengar firman? Kelihatan gak? Eh saya disini punya mata elang tau Dengar firman ya? Pulang gak jadi apa-apa Tapi coba lihat Sakyus Karena dia respon firman Pulang dia bersuka cita Tadinya tingginya cuma 1 meter 50 Jadi 2 meter Mujijat terjadi Tapi seringkali kau tidak mengalami mujijat Kenapa? Kau tidak merespon firman Kayak barak Ya tergantung sih ya Gimana nanti ya Gak bisa Make this in heart right now Ambil kutusan hari ini To be or not to be Dan yang ketiga dikatakan Taburlah benih Walaupun harus mengularkan air mata Untuk kau menabur benih Percayalah Allah kita bukan Allah yang bohong Pasti pulang Bersorak-sorak Dengan membawa berkas Tuhan memberkatin Tepuk tangan Tuhan Ini susah undang ke busuk Ini apa? Ini apa? Bola ya Ini bola khusus dari Israel Mahal di 1 triliun betul Saya akan lempar Kepada jemaat Ambil ya Nanti boleh bawa pulang Gak usah kembalikan sama saya Untuk anak, untuk cucu, untuk menantu, untuk tetangga, untuk siapapun Oke Mau bolanya? Mau ya? Dari tengah dulu ya Ambil ya Ayo Siapa namanya? Pak siapa? Pak Rudi dengan? Fanny Suami istri Pak Suami istri Pak Rudi dengan Fanny Dapat bola ya Tangkap bola tadi? Dapat bola betul? Tapi jangan hanya tangkap bolanya Tangkap firmannya hari ini Engkau akan pulang berbeda Yang tertutup? Tuhan akan buka Percaya Amin Kunci mengasih adalah melakukan kendak Tuhan Tuhan berkatin Pak Siapa tadi namanya? Pak Rudi dan Ibu Fanny Mau lagi atau lagi? Percaya loh Kalau saya percaya Dengan apapun yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita Silahkan angkat Ayo ambil 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 Oke sayang Sondang kan? Dame Dam Kamu adalah wanita yang sangat rajin mencari Tuhan Tangkap bola itu Tangkap pesan Tuhan hari ini Dalam Tuhan gak ada yang mustahil Betul? Ini apa Ibu-ibu? Bapak-bapak? Pastor sebentar ya Saya suka Suka ini Saya jadi sekarang kayak tukang jualan Ya Ini Bunga ini Kalau dijual di toko mahal 150 ribu Tapi Supir saya bisa bikin jadi cuma 50 ribu Makanya mau buka PO Saya mau pesan boleh Betul? No bukan Ini saya akan lempar Anggep saya selagi menikah nih ya Dengan Pak Arit Ya Pak Aritnya gak ada Saya akan lempar Kenapa perlu bunga ini? Di akhir zaman nanti Tuhan bukan lagi bayi Tuhan kita adalah mempelai Dia mencari mempelai-mempelai yang dewasa Apa bukti orang dewasa? Adalah orang yang mau melakukan kendak Tuhan Kalau engkau hanya tergantung sikon melakukan kendak Tuhan Belum dewasa itu anak-anak Amin Walaupun ada air mata Jangan pernah jauh dari dia Karena dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita Dia katakan aku tidak pernah membiarkan apa yang meninggalkan engkau Wow luar biasa Betul? Saya lempar ya Tuhan